sudah sekian minggu saya memakai Smartband dari Xiaomi ini ya ini dia mi band 8 di video kali ini saya akan sedikit compare dengan Huawei band 8 juga yang sudah saya pakai beberapa minggu ya yang cukup laris juga seperti kacang goreng wuuh pertama kita lihat di bagian desain dari segi desain keduanya ini sekilas mirip-mirip ya nggak ada perubahan yang signifikan daripada generasi sebelumnya saya menggunakan Huawei band ini dari generasi enam tujuh dan ini yang kedelapan generasi kedelapan ini juga bentuknya tetap kotak tetapi dibuat lebih ramping di bagian sisi pinggirnya ini guys dan merasa lebih tipis lebih ringan pula sedangkan yang mi band 8 terlihat bentuknya juga tetap dia lonjong seperti kapsul gitu guys kalau diperhatikan lebih lagi yang berasa berbeda itu itu ada di pinggir material casenya ya ini dia warnanya nih glossy sekarang sedangkan di bagian strap keduanya juga terlihat mirip desainnya yang bikin beda ada di bagian quick-release nya yang seri ke-8 ini keduanya dia sama-sama delapan ya serinya memakai tombol tinggal di tekan aja guys di quick-release nya di bagian display kedua Smartband ini benar-benar menganjakan mata ya dengan panel amoled nya yang mantep yang menjadi keluhan saya di huawei band 8 ini saya merasa masih ada bug ya suka error untuk raise to wake juga untuk tap to wake kemarin ada yang komentar juga belum sempat saya balas semoga bisa diperbaiki melalui firmware update bagian layar sentuhnya yang sudah saya gunakan setiap harinya ini saya sentuh-sentuh keduanya di huawei band 8 saya masih merasakan kurang fluid dibandingkan dengan mi band 8 ini sih menurut pendapat saya ya kalau untuk dipakai sehari-hari jujurli saya lebih suka yang mi band 8 ini ya karena dia punya bentuk ini mirip gelang banget sih modelnya lonjong gitu tetapi kalau dilihat untuk membaca notifikasi masuk seperti pesan atau WhatsApp saya lebih suka di huawei band 8 dia lebih rinciannya ini lebih lengkap gitu guys datanya yang kita bisa lihat dibandingkan dengan mi band 8 terlihat nanggung ya agak sempit gitu untuk di bagian display tetapi unik keduanya juga mempunyai always on display pastinya disudah amoled ya tetapi untuk AOD saya lebih memilih si huawei band 8 ini lebih keren aja sih menurut saya mungkin jadi catatan kekurangan di mi band 8 dia tidak ada tombol yang memudahkan kita untuk kembali langsung ke menu utamanya tanpa harus sentuh-sentuh swipe layer lagi ya Oh ya masih di notifikasi masuk kalau kita lihat di huawei band 8 ini UI nya dia sudah dikelompokkan gitu guys notifikasi seperti WhatsApp pesan Facebook itu dibagi-bagi ya per kategori keren deh jadi lebih rapi aja kelihatannya yang tidak kalah penting di bagian video nih guys untuk fitur di huawei band 8 dia bisa membaca sleep tracking tidur di siang hari di mi band 8 juga rincian data tidurnya sudah oke lah ya bagian menu fitur di mi band 8 sendiri sudah cukup oke sih menurut saya ya udah benar-benar banyak peningkatannya dibandingkan versi sebelumnya yang 6 7 itu beda banget sih dan untuk di bagian aplikasi saya lebih suka di bagian huawei ya dengan huawei health nya cuma ya itu dia kekurangannya di playstore huawei health ini tidak ada ya jadi kita harus download secara manual melalui apk di segi harga ini keduanya berbeda saat ini mi band 8 lebih mahal guys harganya dibandingkan dengan huawei band 8 ini saya dapat di harga 700 ribuan 600 lebih lah ya hampir 700 sedangkan huawei band 8 kan itu sekitar 500 ribuan kalau kamu pecinta mi band mending tunggu masuk yang resminya ya di ofisialnya siapa tahu bisa dapat lebih murah guys ya masing-masing kedua smartband ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing tidak ada yang perfect ya guys nah sekedar saran dari saya kalau kamu sudah punya mi band 7 mending sih lewatin aja deh si mi band 8 ini karena desainnya ini terlihat sama dan strapnya juga tidak kelihatan walaupun berbeda ya atau kalian penasaran pengen punya dan pengen nyobain juga upgrade ke yang lebih baru ya silahkan aja sih enggak ada masalah selama ada budgetnya oke mungkin kiranya segini dulu yang bisa saya sampaikan pemakaian saya sekitar dua mingguan ya hampir dua minggu mi band 8 dan saya compare dengan huawei band 8 terima kasih banyak guys buat yang sudah menonton saya freddy dan nantikan video saya selanjutnya bye selamat menonton! terima kasih sudah menonton! Terima kasih.